Siapa? Siapa di situ? Siapa? Ada orang di situ. Rehan? Tenang dan ikutlah denganku. Mau kemana? Ayo, ayolah. Mau kemana? Baiklah, sekarang bersabarlah. Rehan, tapi... Ini kan bukan hari ulang tahunku. Aku tahu. Tapi ini hari yang istimewa untukku hari ini. Aku akan ke Dubai dan... Aku ingin menghapus semua kenangan buruk tentang kita berdua. Hanya kenangan kita. Yang ingin aku kenang adalah cinta kita. Dan ini adalah malam terakhirku bersamamu. Aku ingin menghabiskan waktuku denganmu. Bagaimana aku bisa hidup tanpa dirimu? Hei, siapa yang bilang padamu untuk tanpa aku? Dan apakah menurutmu... Aku bisa hidup tanpa dirimu? Suneri, aku minta maaf aku tidak katakan sebelumnya. Tapi aku tidak yakin apakah aku akan pergi atau tidak. Tapi sekarang, itu semua sudah aku putuskan. Aku berjanji padamu, aku akan... Menyelesaikan semua pekerjaanku dengan secepatnya. Dan kemudian, aku akan datang untuk menjemputmu. Sampai saat itu, tunggulah aku. Aku akan selalu menunggumu seumur hidupku, Rehan. Nyonya, feel me? Aku tidak akan lama. Aku hanya akan pergi sebentar, dan nanti datang lagi. Hadi, ya. Ini untukku. Rehan, terima kasih. Aku akan memakainya, oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku ingin piara hewan. Kecupan? Aku akan berikan sebanyak yang aku inginkan. Ayo. Diam. Aku bicara hewan piaraan. Tidak lucu. Tidak masalah. Kita beli yang berwarna coklat. Putih saja. Kita beli yang warna putih, dan menamainya Tommy Tuffy. Oh ya? Masa namanya itu? Itu kan kuno. Tidak. Kita akan memberinya nama... Ciman Rau. Ciman Rau? Iya. Calon istriku, aku biasanya mendengarkan semua yang kau katakan, dan juga menghormatinya. Ciman Rau, dan juga dirimu, akan aku rawat sepenuh hatiku. Dan juga aku berjanji, tidak akan pernah membuatmu kesulitan. Itu bagus. Tunggu di sini sebentar, ya. Rehan, ku rasa kalian berdua harus pergi bersama-sama. Aku tahu kalau kalian berdua saling mencintai. Dan aku tidak ingin kalian menghabiskan satu hari pun tanpa bersama. Dia itu gila. Dia bisa melakukan apa saja padaku. Dia tidak akan mendengarkan aku, kalau aku memberitahunya. Makanya ku katakan, lebih baik bawa saja dia bersamamu. Kita semua tahu tentang Nyonya besar. Hanya untuk membalasku, dia bisa melakukan apa saja pada Sehar. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang terjadi pada Sehar. Dan masalah membawanya bersama aku, kalau begitu segera aku akan membawanya pergi. Sampai aku menetap di sana, aku yakin sekali Ahil akan tahu seluruh kebenaran tentang hidupnya. Kau temanku sebelum Sehar. Dan aku tidak cukup egois untuk memisahkan sahabatku dari adiknya, terutama di masa sekarang ini. Apakah masalah keluargamu membuatmu menangis sepanjang waktu? Dan aku berharap padamu agar bisa menjaganya. Tolong jagalah dia. Rehan, ini, pakailah. Ini akan melindungimu. Ini akan membawa keberhasilan dan menyelamatkanmu dari semua bahaya. Jangan pernah melepaskannya, selalu bawa. Ingat itu baik-baik ya. dan tolong. Cepatlah membawa adikku. Aku merasa lebih dekat denganmu sekarang, Rehan. Terima kasih. Ada apa, Haya? Tidak ada. Kau mandi dulu saja. Aku akan buatkan teh untukmu. Aku berharap Haya tidak bermain-main denganku. Terima kasih. Terima kasih. Tenang saja. Aku tidak menambahkan racun. Apa kau takut akan kematian, Faiz? Padahal kau amat dekat dengan kematian. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan memberikan kematian yang mudah untukmu. Aku akan membunuhmu perlahan tapi pasti. Dan aku akan menikmati. Menakut-takuti orang yang takut akan kematian. Dan sekarang aku perlahan-lahan akan membuatmu bergantung kepadaku. Sulaiman, kau tahu kan bagaimana kalau aku sedang marah? Sebaiknya tinggalkan kota ini secepatnya. Dan jangan tunjukkan wajahmu lagi di kota ini. Mengerti? Ternyata benar kan? Sulaiman pasti tahu sesuatu. Aku harus menghentikannya. Kau mau pergi kemana terburu-buru? Kurasa itu bukan urusanmu. Tolong jangan halangi jalanku. Permisi. Ah, sikapmu itu. Ekspresimu mengungkapkan kalau kau akan melakukan sesuatu untuk Ahil. Dan apapun yang berhubungan dengan Ahil, itu berkaitan dengan aku. Karena aku ini istrinya. Kau tidak mendapatkan hak istri hanya dengan menghabiskan malam dengan seseorang. Tapi kalau kau merasa begitu, maka biarkan aku bilang kalau aku telah menghabiskan banyak malam dengan Ahil. Ahil. Paman selalu melindungi Ahil di saat Ahil disakiti. Paman juga pasti tahu tentang adanya ketidakadilan. Paman Sulaiman Aku tahu Paman merawat Ahil di masa kecil. Ketika ayahnya memukulinya, Pamanlah yang selalu mengobati pakai salep pada lukanya. Dan Ahil selalu merasa ketakutan. Hatinya hancur. Tapi kenyataannya nyonyo besar telah membutakan dirinya sedemikian rupa. Sampai dia tidak bisa melihat kebenaran. Mungkin Paman bertanya, Kenapa aku diam walau aku tahu yang sebenarnya? Kemenaran yang mana? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu apa-apa. Demi Tuhan tinggalkan tempat ini. Baiklah. Kalau Paman merasa sangat takut pada nyonya besar, maka aku tidak akan menghalangi Paman. Dan aku akan pergi. Tapi nyonya telah menghancurkan Ahil. Itu benar, Paman. Aku tidak bohong. Saat ini nyonya telah menanamkan kebencian padaku di dalam hati Ahil. Aku istrinya, tapi dia tidak mau mendengarkanku. Dia juga tidak percaya padaku. Dia melakukan segala sesuatu yang ibunya suruh. Dia selalu menuruti kata ibunya. Ibu yang dia doakan merenggut segalanya. Warisannya. Cintanya padaku. Dan hidupnya. Coba pikirkan itu. Paman menyayangi Ahil di masa kecilnya. Dan membesarkannya dalam pelukan Paman. Bisakah Paman melihat dia tinggal di rumah ini dengan Paman? Bisakah Paman melihatnya? Nawab Ahil Raza Ibrahim menginginkan sepotong makanan. Bisakah Paman melihatnya? Ahilmu. Ahilmu tidak ada di sini. Nyonya besar akan menghancurkannya. Nyonya akan menghabisinya. Paman tegah. Melihat kehancuran dan kematian Ahil. Paman masih akan tetap diam. Apa Paman bisa melihat ini terjadi pada Ahil? Katakan Paman. Bisakah Paman melihat semua itu? Tidak. Tidak mungkin. Tidak ada. Tidak ada yang akan terjadi pada Ahil. Tidak akan kubiarkan terjadi padanya. Aku akan memberitahu semuanya yang benar pada Ahil. Akanku ceritakan semuanya. Ya. Apapun yang aku lihat di malam itu. Aku akan katakan semuanya. Akanku katakan padanya. Dan tolong kirim tepat waktu ya. Rehan. Apa kau sudah mengambil keputusan? Ya. Apa yang ada di Dubai yang kau tidak bisa dapatkan di sini? Kebenaran, ibu. Aku akan pergi jauh darimu hari ini. Tapi kau bertingkah menjadi buta. Rehan, aku sudah menerimamu sebagai anakku di depan masyarakat. Bahkan Ahil sudah menerimamu sebagai saudaranya. Tidak lama lagi, semua kekayaan ini akan dipindahkan atas namamu, Rehan. Kalau begitu, apa perlu? Kau pergi jauh dan meninggalkan semuanya. Orang yang hidup sebagai hamba sepanjang hidupnya. Tidak bisa berani menjadi apapun dalam kehidupan. Rehan. Ibu, aku tidak ingin menghancurkan impian orang lain untuk mendapatkan kehidupanku. Lebih baik aku pergi yang jauh dan hidup dengan penuh rasa hormat yang didapatkan oleh tanganku sendiri. Aku sudah bilang beberapa kali bahwa aku tidak menginginkan semua ini. Tapi mungkin saja ibu sudah terlalu jauh sampai ibu tidak bisa mendengar suaraku. Ibu, ibu masih punya waktu. Hentikan semuanya. Mereka yang sudah membakar rumah orang lain, dia juga akan terbakar. Dan aku tidak ingin ibu membayar harga yang sangat besar di masa depan. Karena semua perlakuan ibu ini. Yang bisa aku lakukan hanya berdoa kepada Tuhan agar mengampunimu. Tidak ada ibu yang bahagia berpisah dengan anaknya. Kau bisa melihat aku sekarang. Tapi kau tidak bisa melihat lukaku di masa lalu. Kau bisa melihat keinginanku. Tapi tidak bisa melihat kepedihanku. Karena aku tidak pernah ingin. Semua masa lalu itu akan merusak masa depanmu. Aku ingin melakukan yang terbaik untukmu. Kadang-kadang aku merasa sudah melakukan segalanya dengan benar untukmu. Tapi kemudian ku rasa aku masih belum bisa melakukannya dengan benar. Aku merasa sedih. Aku berharap aku tidak terpisah lagi darimu. Aku berharap kau memiliki adik dan juga saudara di rumah ini. Maka kau akan merasakan kebahagiaan itu. Aku berharap aku bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Tapi aku tidak berdaya. Walaupun aku menginginkannya. Tapi aku sudah mendengar begitu banyak kebohongan dari ibu. Sekarang semua yang ibu katakan tampak seperti kebohongan. Aku tidak bisa percaya lagi ibu. Itu sebabnya. Tolong jangan mencoba untuk menghentikanku. Rehan. Aku akan pergi dari sini. Jauh dari rumah ini dan dari duniamu. Tidak peduli apakah berkatmu denganku. Ataupun tidak. Halo. Halo Ahil. Ini Paman Sulaiman. Paman Sulaiman? Aku sudah ingat semuanya. Dan aku akan mengatakan semuanya padamu. Katakan padaku, Paman. Tidak Ahil. Aku tidak bisa katakan semuanya di telpon. Temui saja aku, dan aku akan memberitahumu. Temui saja aku yang mengarah ke jalan bandara. Baiklah, aku ke sana, Paman. Ada satu yang harus kau ingat. Jangan bilang siapa-siapa. Bahkan kepada Nyonya. Datanglah, aku tunggu di sana. Nyonya? Baiklah. Jangan khawatir, Paman. Hanya kita berdua yang tahu masalah ini. Baiklah. Sampai jumpa. Paman melakukan tindakan yang benar. Kebenaran tidak pernah takut pada apapun. Sekarang Nyonya besar pasti akan dihukum karena kejahatannya. Aku akan pergi. Jauh dari rumah ini dan juga dari duniamu. Tidak peduli apakah berkatku bersamaku, ataupun tidak. Kau mendapatkan penglihatanmu kembali, tapi kau tetap saja buta. Omong kosong apa ini? Ini bukan omong kosong. Aku mengingatkanmu. Kalau kau tetap terpikat dengan hal-hal duniawi, maka impianmu yang kau pupuk selama 20 tahun akan hancur dalam sekejap. Dan kau bahkan tidak akan menyadarinya. Sebenarnya apa maksudmu? Aku akan memberitahumu. Tapi kau harus berjanji padaku kalau kau akan meyakinkan Ahil untuk memberikan cinta dan hormat yang seharusnya jadi milikku. Aku akan melakukan semua yang kau katakan, tapi katakan dengan jelas. Sebetulnya ada masalah apa ini? Aku baru saja mendengar sanamu dan orang tua yang bernama Sulaiman itu dia setuju untuk memberitahu segalanya pada Ahil. Dia setuju untuk memberitahu segalanya pada Ahil. Ini sudah cukup. Segala sesuatu semakin diluar kendali. Aku akan melenyapkan semua orang yang menghalangiku. Tidak akan ada Ahil dan tidak akan ada sanam. Hmm. Telepon ya kalau sudah sampai bandara. Dan kalau kau tidak sehat dalam penerbangan, jangan bertindak seperti pahlawan. Dan kalau kau tidak menelponku setelah sampai di Dubai. Tenang saja, aku akan segera kembali. Janji? Janji seorang pria. Bagaimanapun juga, kita sudah menerima satu sama lain di hadapan Tuhan. Dan segera, kita akan menerima satu sama lain di depan masyarakat. Sampai jumpa lagi. Aku akan ikut denganmu. Aku ingin mengantarmu ke bandara. Tidak, Suneri. Kau tidak boleh mengantarku ke bandara. Jika kau bersama aku, akan sulit bagiku untuk pergi. Lagipula... Kenapa? Tidak ada. Mungkin aku meminta terlalu banyak dari Tuhan. Kau pikir sebelum aku berangkat, ibuku akan memberitahu ku sekali saja bahwa dia bisa melihatku. Bahwa dia bisa melihat anak satu-satunya melalui kedua matanya. Mungkin tidak ada ibu yang akan menyangkalnya. Tapi aku lupa bahwa ibuku berbeda. Emosiku tidak ada artinya baginya. Jika ada sesuatu yang penting baginya di dunia ini, maka itu adalah uang dan kegilaannya untuk kemenangan. Hanya itu yang dia inginkan. Hanya itu yang bisa dilihatnya. Ya. Itu sebabnya kau pergi. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Rehan. Kau tidak seharusnya memanggil orang dari belakang. Aku hanya ingin bilang, ada masjid dalam perjalanan ke bandara. Kalau kau bisa mengunjungi Tuhan sebelum pergi, seperti yang kau katakan. Kau adalah duniaku. Aku pasti akan pergi ke masjid. Terima kasih. Nyonya tidak ada di sini. Latif? Dia baru saja pergi. Baiklah. Aku hanya ingin ucapkan selamat tinggal untuk ibu sebelum aku berangkat. Tapi tampaknya Tuhan tidak menginginkan ini. Tuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, tolong jaga rehanku. Jangan sampai terjadi sesuatu. Hari ini aku akan tahu siapa pembunuh ayahku. Dan kemudian, aku akan menghapus noda yang telah mencoreng nama baik ibuku selama ini. Hari ini, aku akan tahu rahasia pembunuh ayahku. Hari ini, semua rahasia akan terungkap. Selama ini, aku sudah menunggu lama untuk mewujudkan impianku. Aku harus memisahkan putriku dan puteraku. Dan untuk memenuhi semua impianku itu, sekarang saatnya aku mengakhiri semuanya. Sudah cukup. Tidak akan lagi. Hari ini kehidupanku akan berakhir untuk selamanya. Mulai saat ini, kebohongan dan penipuan tidak akan membayang hidupku lagi. Tunggu, Paman. Ahil dalam perjalanan. Lalu kita akan memberitahu seluruh kebenaran pada Ahil. Dan permainan nyonya akan berakhir. Ini yang ingin aku lihat. Pion yang akan menjadi orang lain. Dan rencanaku sebentar lagi akan berhasil. Aku akan menyatukan kebenaran dan kecurangan sedemikian rupa. Sampai Sanam akan jatuh di mata Ahil selamanya. Dan Ahil tidak akan mampu untuk mempercayainya. Semuanya akan berakhir. Berapa lama lagi kita menunggu? Lima menit, Paman. Aku rasa lima menit itu tidak lama. Dengan, Yana. Aku ini takut sekali. Aku takut akan terjadi sesuatu yang buruk. Kemarin nyonya mengatakan bahwa dia akan selalu mengawasi diriku. Sekarang Paman tidak perlu merasa takut pada ancaman nyonya. Tunggu Ahil datang, maka tidak akan ada bahaya lagi, Paman. Aku tidak bisa menunggu lagi. Biarkan aku pergi. Dengarkan aku, Paman. Tolong izinkan aku. Dengar. Jangan menyerah sekarang. Paman sudah sampai di sini. Ahil itu percaya pada Paman. Kalau aku yang menceritakan semuanya, dia tidak akan percaya pada aku. Tapi dia pasti percaya kalau Paman yang cerita. Paman akan menyelamatkan nyawanya. Tolong jangan pergi, Paman. Kau tidak tahu siapa nyonya, nak. Dia bisa pergi sejauh apapun untuk menyelamatkan diri sendiri. Dia bisa berbuat apa saja. Aku tahu dia bisa melakukan apa saja. Dan tidak ada yang tahu dia lebih baik dari aku, kan? Waktu dia membunuh kedua orang tuaku, pada waktu itu aku masih sangat kecil, Paman. Sekarang dia ingin merebut Ahil dariku. Tapi aku tidak akan biarkan dia berhasil. Dan aku sangat membutuhkan bantuan Paman. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Oke, aku akan telpon Ahil, oke? Paman jangan kemana-mana dulu. Halo? Halo Ahil, kau di mana? Kira-kira kau sampai bandara jam berapa? Sanam, bagaimana kau tahu kalau aku... Ahil, aku sedang menunggumu di sini dengan Paman Sulaiman. Sedang apa di sana? Apa yang kau lakukan dengan Paman di sana? Aku bilang datanglah, aku akan memberitahumu. Ya, baiklah, baiklah. Aku sampai di sana lima menit lagi, ya. Baiklah, lima menit lagi. Berarti dia sudah dekat dari sini. Tolong, tolong jangan pergi ya, Paman. Aku mohon pada Paman, tunggu beberapa saat lagi. Ya ampun, di mana nyonya besar? Tidak salah, kau ingin mengendari mobi atau gerobak. Ayo, lebih cepat lagi. Iya, nyonya. Iya. Ayo. Aku tidak bisa bertemu anakku, Rehan, karena kebodohan Sanam. Aku bahkan tidak bisa bertemu dengannya untuk terakhir kalinya. Duniamu akan hancur dan entah di mana kau berada. Lima menit, Ahil akan ada di sini dan permainanmu akan berakhir. Jika permainanku berakhir, maka kau juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi sebaiknya kau menghentikan Ahil supaya dia tidak bertemu dengan Sulaiman. Mengerti? Baiklah. Aku akan melakukan sesuatu, tapi aku harap kau ingat. Segera setelah pekerjaan selesai, aku ingat semuanya. Seperti apa yang kau inginkan. Aku pasti akan menempati janjiku. Mengerti? Sekarang tutup telponnya dan mulai bekerja. Dan kau gak salah? Iya, apa yang kau lakukan? Ayo cepat, kita harus sampai ke bandara. Ambil jalan pintas saja. Iya. Aku mengerti, Paman, tapi dia bilang dia akan berada di sini dalam lima menit lagi. Jadi tunggu ya, Paman. Kalau ingin membunuh seseorang, Cara terbaik adalah menghancurkan harapannya. Sana merasa bahwa Ahil akan menghubunginya. Bagaimana? Ini tidak mungkin. Jangan lupa. Suara apa itu? Tidak ada siapa-siapa, tapi tadi suaranya datang dari sini, kan? Nak, aku rasa ada sesuatu yang salah di sini. Tapi, tempat ini tidak benar, dan kami menunggu Ahil sejak lama. Dan dia juga belum datang. Aku pergi saja. Eh, jangan pergi, Paman. Tidak, aku tidak bisa tinggal di sini. Hanya Paman yang bisa menyelamatkan Ahil. Tidak ada yang lainnya. Jadi, Paman tidak usah khawatir. Tunggu sebentar, aku akan menelpon Ahil. Oke? Iya, Paman, biar dia cepat. Halo, Sanam. Ahil, kau di mana? Paman sedang menunggumu. Aku minta maaf. Ban mobilnya tiba-tiba kempes. Ahil, tempat ini sangat sepi. Paman takut. Dia sudah bersiap-siap untuk pergi. Cepatlah sedikit. Eh, begini saja, Sanam. Ada sebuah masjid di dekat sana. Kalian tunggu saja di sana, ya? Tapi kau hati-hati, ya? Baik-baik. Kau juga hati-hati, ya? Ayo, Paman. Kemana? Ada tempat yang lebih aman di dekat sini. Jadi, kita tidak perlu takut. Ayo. Ternyata Sanam tidak bisa tinggal di satu tempat. Kemana dia membawa orang tua itu? Ada apa, istri sayang? Aku belum istrimu. Kau harus menunggu sampai pernikahan kita baru memanggilku istri. Aku tidak perlu menunggu memanggil memilikku. Karena aku akan selalu ada di dalam hatimu. Bagaimanapun juga, hubungan hati adalah hubungan yang sebenarnya. Dunia peduli tentang ritual, tapi sebenarnya kita sudah bersatu. Dan tadi malam kita menjadi satu selamanya disaksikan oleh Tuhan. Dan jika tentang pernikahan, maka kita akan segera menikah sebentar lagi, Suneri. Kalau mendengar yang kau katakan ini rasanya seperti mimpi. Seorang gadis pencuri, preman, dan pembohong yang tidak punya apa-apa. Bahkan nama sendiri pun dia tidak tahu sama sekali. Dan hari ini, dia memiliki segalanya. Keluarganya, orang-orang terdekatnya, dan dia juga mendapatkan namanya kembali. Serta cintanya. Dan cinta itu akan segera membawanya pergi bersamanya. Untuk dunianya sendiri. Rehan, orang-orang bilang tidak ada yang permane di dunia ini. Semuanya pasti akan berubah. Tidak ada yang abadi. Tapi aku ingin waktu berhenti. Dan dunia kita akan indah. Tidak pernah berubah. Itu benar. Memang tidak ada yang abadi di sini. Tapi aku ingin waktu berhenti di sini. Dan dunia kita yang indah tidak akan berubah. Dan kau tidak tahu, kehidupan mungkin tidak seperti ini di masa depan. Aku mungkin tidak bisa begitu mencintaimu di masa depan. Karena aku sangat ingin mencintaimu lebih dari hari ini. Dan insya Allah, aku ingin memberikan semua kebahagiaan yang ada di dunia ini. Kebahagiaanku? Kalau dekat denganmu. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Bahkan pizza? Rehan, kau di mana? Sekarang aku dekat masjid. Iya, aku bilang tentang masjid itu. Orang-orang percaya pada masjid itu. Apa, bisa kau berhenti? Kalau tidak mau, tolong pergi ke situ demi aku. Tentu istriku sayang. Pak, tolong berhenti di sini. Aku akan melakukan apa yang kau perintahkan kepada aku untuk pergi ke masjid. Aku akan pergi. Nanti aku hubungi lagi setelah aku kembali. Baiklah. Dan dengarkan. Apa? Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Dah. Kedua orang ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Mereka tidak bisa menyusul Ahil. Aku tidak tahu di mana Ahil. Aku minta tolong padamu. Sebaiknya kau saja yang menangani Sulaiman. Entah ke mana Sanam akan membawanya, karena aku juga tidak tahu di mana posisinya. Aku tidak akan berhenti mengikuti mereka kemana pun pergi. Sanam dan Sulaiman bisa pergi ke mana saja di dunia ini. Mereka tidak akan aman. Oke, baiklah. Sampai jumpa. Gazala. Razak. Turun. Apa? Hentikan mobilnya dan kalian turun. Ayo cepat turun, Gazala. Ayo cepat turun, Gazala. Di sini? Iya, Pak Man. Dekat masjid? Iya, di sini kan ramai. Jadi kita tidak perlu takut. Jangan khawatir. Ayo. Tapi... Ayo, Pak Man, duduk saja di sebelah situ, ya. Aku akan telpon Ahil sebentar. Ahil, kami sudah di masjid. Iya, cepat ya. Apa Sanam tidak bisa menemukan tempat lain? Tidak. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton